Intro Halo semua Ups, apa yang salah nih? Ya, mati lampu Untung saya ada bawa senter nih Hai, welcome back Pernahkah kamu membayangkan Dimana sih cara kerja senter? Tentu saja simpel Hanya dengan menekan tombol senternya And tadaa, senternya menyala Tetapi apa sih yang sebenarnya membuat senternya nyala? Yes, benar sekali Itu adalah listrik Electricity Electricity Listrik di dalam senter berasal dari baterai Ketika listrik mengalir dari baterai ke bola lampu Maka senter itu akan menyala Wait, wait Tetapi listrik tidak loncat dari baterai ke bola lampunya ya Melainkan lewat sebuah jalan khusus yang dinamakan Rangkai listrik Circuit Seperti kereta api yang bisa bergerak kalau ada relnya Yuk kita lihat bagaimana listrik itu mengalir di rangkaian Baterai sebagai sumber listrik atau asal arus listriknya Listrik mengalir di dalam rangkaian terbentuk Listrik mengalir di dalam rangkaian yang terbentuk Rangkaian tersebut tentunya adalah Kabel Wire Listrik sampai ketujuannya Yaitu bola lampu Pola lampu menyala dan arus listrik mengalir kembali Melewati baterai Rangkaian ini kita namakan dengan rangkaian tertutup Complete circuit Selama tidak ada celah di dalam rangkaian listrik Maka lampu tetap akan menyala Tetapi bagaimana jika kita ingin menyalakan atau memadamkan lampunya ya Tentu kita harus membuat celah di rangkaian tersebut Supaya arus listrik tidak dapat mengalir Rangkaian dengan celah dinamakan dengan rangkaian terbuka Incomplete circuit So, apa yang harus kita pakai? Yap, masih ingat dengan tombol on off-nya? Itu adalah sakla switch Yang berfungsi mengalirkan atau memutuskan arus listrik Ketika sakla di on-kan, dihubungkan Maka tidak ada celah di rangkaian Sehingga listrik dapat mengalir Tetapi jika sakla di off-kan, diputuskan Maka kita telah membuat celah di rangkaian tersebut Sehingga arus listrik tidak dapat lagi mengalir Kalau begitu, tahukah kalian tentang arus listrik? Listrik yang mengalir kita namakan arus listrik Electric current Arus listrik bisa mengalir jika ada perbedaan potensial Yaitu adanya kutub positif dan negatif Contohnya pada baterai Bagian yang ada tunculannya adalah kutub positif Sedangkan sisi yang satu lagi adalah kutub negatif Sekarang kita cek ke komponen-komponen penyusun rangkaian listrik Yang pertama, sumber listrik Untuk rangka listrik sederhana, kita cukup menggunakan baterai Tetapi selain baterai, ada juga loh sumber listrik yang lain Yaitu aki, generator, dan lain-lain Ini dia simbol baterai Dua, penghantar listrik Kabel yang disimbuhkan dengan ini nih Yang ketiga, bola lampu yang disimbuhkan dengan ini Yang keempat, saklar Yang disimbuhkan dengan ini Yang kelima, bel listrik atau badger Yang keenam, motor listrik Motor yang dimaksud bukan motor yang ini ya Tetapi musim yang digunakan untuk menggerakkan benda dalam rangkaian Contohnya pada kiras angin Butuh motor ini untuk menggerakkan balik-baliknya Motor listrik disimbuhkan dengan huruf M Bagian tengah motor ada poros motor, spindle Ingat untuk tidak menyentuh poros motor saat motor sedang bergerak ya It's dangerous Tujuh, fitting Untuk memasang lampu Jika lampunya seperti ini Tidak bisa kita hubungkan langsung ke rangkaian Tetapi kita perlu yang namanya dudukan lampu atau fitting Ini dia contoh rangkaian listrik sederhana yang jika disimbuhkan akan menjadi seperti ini Dalam kondisi off Lampu tidak menyala ya Ini dia simbolnya Sakelar diputuskan Kita on Wow, menyala sangat terang Baterainya disini ada 1, 2, 3 Kita kurangi Makin redup Tapi kalau kita tambah Makin terang Oke, sekarang kita ganti ke Bell listrik On Bell listriknya menyala Off Tidak menyala Karena Rangkaiannya jadi terbuka Sakelarnya diputuskan Kalau kita on Maka simbolnya akan seperti ini Sakelarnya dihubungkan Ini dia simbol baja Dan ini dia simbol baterai Oke, kita change Kemotor On Motornya bergerak Off Berhenti Kita lihat Ke simbolnya Karena Rangkaiannya jadi terbuka Sakelarnya diputuskan Kita on Rangkaiannya terhubung ya Yuk, kita latihan soal Ke buku holder Halaman 53 Complete these sentences Choose from these words Number one To make an electrical appliance like a torch book You have to make a blank 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 or pad For the electricity to take Jadi untuk membuat alat listrik Seperti contohnya disini Torch center Itu bisa menyala Kamu harus membuat sebuah apa Atau pad Jalur Untuk listriknya bisa lewat Yes Good Jawabannya adalah Circuit Rangkaian Oke, masih ingat ya Number two Alat listrik itu membutuhkan apa untuk bekerja Tentu jawabannya adalah Listrik Electricity Number three The parts in a circuit are called the membrane They must be joined together Jadi bagian-bagian dalam rangkaian itu dinamakan apa Dimana mereka itu harus terhubung bersama Oke The parts in a circuit are called as Komponen Komponen ya Number four The scientific word for two or more electrical cells connected together is a Oke Jadi untuk dua Two or more electrical cells Sel listrik Yang terhubung bersama itu dinamakan apa Ya Masih ingat tentang simbol Baterai Kalau cuma hanya ada satu baterai Itu namanya cell Tapi kalau sudah ada dua Oke Itu dalam istilah sign itu namanya battery Baterai Oke Number five A blank 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 shows the components in a circuit And how they are connected to one another Oke Tidik-tidik yang menunjukkan Komponen-komponen tersebut di dalam sebuah rangkaian Dan bagaimana mereka itu terhubung dari satu komponen ke komponen yang lain Itu namanya adalah Ya Gambar diagram rangkaiannya Yaitu circuit diagram Number six Circuit diagrams use standard blank 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 to represent the different components Instagram rangkaian itu menggunakan titik yang standar Yaitu simbol rangkaian yang standar untuk menunjukkan komponen-komponen bagian-bagian dari sebuah rangkaian listriknya Oke Good job Good job Diisi di buku holder kalian ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton